Selaput, Mr. Slada Review Food Versi Shopee Food Oke guys, jadi hari ini aku mau sarapan pagi Aku baru banget bangun dan kita bakalan pesan makanan dari Shopee Food guys Kita bakal review makanan yang ada di Shopee Food Nah, kita langsung buka Shopee Foodnya guys Oke, disini aku bakal cobain makanan-makanan flesel guys Kita bakal pilih makanan flesel, let's go Oke, jadi ada nasi balap, ayam crispy, ayam geprek, nasi kremes Kita makan apa ya guys? Nah, ini dia Kue tiaw Kue tiaw goreng guys Kita sarapan kue tiaw Oke, langsung aja kita pesan guys Oke guys, jadi makanannya udah sampai Disini dia ada kue tiaw sama ST Kita bakal cobain ya Kita bakal review ya guys ya Ini packagingnya biasa ya guys ya Pakai styrofoam Ya, Rp21.000 Nah, set Ini ada ST Oke, nama Warungnya nasi goreng seafood gajah mada guys Cobain guys Sebenernya aku mau minum dulu Ini gelas guys Gak percaya kalian Gelas praktis guys Oke, gak manis Kita buka guys Kita buka guys Wah Wah Alet guys Kita buka kue tiaw Kue tiaw Kue tiaw Kita liat dari dekat guys Oke guys Nah, jadi kue tiaw itu adalah mie gepeng ya guys Mie gepeng yang seperti ini Let's go Kita santap Oke Sekarang pengen Ini porsinya lumayan banyak ya Ini full Full ampe tumpah-tumpah guys Oh Serah Apa ini gak ada sambel ya guys ya Sayang gak ada sambelnya Udah minus nih Gak ada sambelnya Minus-minus Oke Kita coba lagi Oke, jadi Rasa seladanya Eh, selada Kok malah selada guys Rasa ladanya itu Kerasa guys Rasa lada Terus Minyak Agak berminyak ya Enak guys Pas Rasanya itu Pas Gak Gak asin Gak Hambar Tapi Pas aja gitu Rasa Rasa Ternyata gulanya dibawa guys Ayamnya guys Jujur ayamnya gak terlalu banyak ya Ayamnya Beberapa doang Tapi porsinya lumayan Banyak guys Ini potongan ayamnya Seperti ini Ternyata gulanya ini kalau pakai sambal guys enak pasti enak enak banget guys saya benar gak ada sambal aduh aduh jatuh terakhir terakhir gading terakhir saatnya review guys untuk rasa untuk rasanya aku kasih 7,5 dari 10 terus untuk kelengkapannya itu 6 dari 10 karena gak ada sambal ya guys tempatnya oke oke lah tempatnya tapi gak dikasih sendok juga ya gak apa-apalah terus harga harga dengan apa yang kita dapatkan itu menurut gue worth it 21 ribu ya oke lah ya jadi 9 per 10 untuk harga dan kesesuaian sama porsi yang ditawarkan guys anjay gila gokil oke guys thank you banget yang udah nonton video ini sampai detik ini jangan lupa di like subscribe dan share video ini ke temen-temen kalian see you in the next review Mr. Slada dadah selamat menikmati